Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa, sepertinya saat ini tren viral karena bodoh Lalu minta maaf Masih terus dipakai oleh orang-orang yang butuh perhatian Terutama untuk menambah follower mereka Atau menambah viewers mereka di media sosial Nah setelah kasus yang dilakukan oleh Ferdian Palika Dengan kasus prank sampah Kemudian kasus akun Hasan JR11 Alias Hasan Abdillah Yang kemudian kasus Indira Kalista Lalu sekarang ada lagi kasus Sarah Kale Atau Sarah Salsabila Sarah ini adalah seorang selegram Yang membuat gaduh di sosial media Karena merelang keperawanan Yang mana jika tembus akan ia donasikan Untuk membantu penanganan COVID-19 Ia kemudian mematok 2 miliar rupiah Sebagai harga awal di lelangnya itu Nah video itu kemudian ia hapus Kemudian menjadi trending Namun sebelum menjadi trending Sudah beredar duluan bahwa Ia mengatakan bahwa video itu hanya dibuat untuk meningkatkan followernya Kemudian video lelangnya dihapus Kemudian ada video klarifikasi Dan kemudian Sarah Kale pun minta maaf Ia mengaku hanya bentuk sarkasme Yang namun apapun dalih dari Sarah yang terjadi belakangan Kemudian adalah netizen ramai-ramai menyerang Sarah Kale Banyak yang mengaku Apa yang dilakukan ini sudah sangat berlebihan Dalam chat dengan seorang temannya Sarah memang mengaku bahwa itu cuma trik Untuk menaikkan engagementnya di sosial media Sehingga itu yang membuat perang netizen juga menghujatnya Nah dugaan chat tersebut beredar Karena sahabatnya sendiri Yang kemudian memposting di sosial media Dan akhirnya Menimbulkan komentar-komentar dari netizen yang lain Bahkan sejumlah netizen menuding Apa yang dilakukan perempuan berada hidup itu Hanya untuk mencari sensasi dan populeritas semata di media sosial Nah kontroversi mengenai lelang keperawanan dari Sarah Kale ini Bermula sewaktu ia mengunggah video Di instagramnya Rabu Malam Tanggal 20 Mei 2020 Dalam video itu ia mengungkapkan Keinginan untuk memilai lelang keperawanan Dari mengumpulkan donasi untuk penanggulangan virus corona Nah sementara dalam Keterangan unggahan yang sudah dihapus Ia berencana melelang keperawanan dengan harga terendah 2 miliar rupiah Dan membuka pada hari Kamis 21 Mei Tapi kemudian Postingan itu dihapus Setelah banyaknya respon dari masyarakat Hujatan ia terima pada hari ini Setanggal 21 Dimana netizen ramai-ramai menghujat Beberapa orang menilai bahwa Sarah memiliki niat baik Meski dengan cara yang kurang tepat Namun sebekan besar mengatakan Itu hanya trik untuk mencari pepuas Di tengah pandemi Dengan membuat konten yang kontraproduktif Nah bagaimana pendapat kalian Tentang apa yang dilakukan ini Silahkan komentar Terima kasih